untuk mengatasi demam anti alergi itu biasa diberi di penhydraminase tapi bukan parastamol jadi untuk tadi amoksilin dikasihkan lewat minum, parastamol lewat minum tidak direkomendasikan amoksilin ini brood sprectum atau bisa membunuh banyak macam bakteri baik gram positif maupun gram negatif sehingga kalau diminumkan itu kalau untuk sapi dewasa akan mengganggu pencernakannya jadi nanti bisa terjadi rumen syarat atau paling tidak dia akan kesulitan berat selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh persapian ini ada beberapa pertanyaan dari mas roni sobat fischer dok kemarin sapi bunting saya tak kasih minum obat amoksilin dan parastamol waktu kena PMK apakah aman buat janinya terima kasih dok semoga saya terus buat dok dok pertanyaan kedua dari Alifatara mbak Alifatara assalamualaikum dok nama saya Harry dari plura wah namanya Harry mau nanya dok kalau sapi hamil tua dikasih super tetra gimana dok oh ini sapi hamil dikasih super tetra pertanyaan ketiga dari teknik aluminium pak boleh tidak super tetra diberikan pada sapi bunting broyong yang sudah infeksi waduh pertanyaannya tentang antibiotik ya untuk jawaban dok yang pertama untuk mas roni sobat fischer sapi bunting dikasih amoksin dan parastamol waktu kena PMK amankah terhadap janinya untuk penisilin amoksilin itu ya kelas penisilin itu tidak berpengaruh terhadap janin artinya begini pada dosis yang tepat amoksilin atau penisilin itu tidak membuat saluan reproduksi atau uterus itu mengejang mengejan atau berkontraksi jadi tidak membuat kontraksi jadi sebetulnya aman untuk janinnya hanya kalau memang dosisnya terlalu banyak yang namanya obat itu yang namanya letal dosis atau dosis yang menyebabkan keracunan bisa mengabitkan kematian itu memang ada letal dosis tapi untuk amoksilin tidak menyebabkan kontraksi terus atau saluran reproduksi jadi aman untuk sapi bunting maupun janinnya parastamol 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 terus terang tidak direkomendasikan untuk sapi biasanya untuk sapi itu diberi dipenhydramin HCL untuk mengatasi demam anti alergi itu biasa diberi dipenhydramin HCL tapi bukan parastamol jadi untuk tadi amoksilin dikasihkan lewat minum tidak direkomendasikan amoksilin ini brood sprectum atau bisa membunuh banyak macam bakteri baik gram positif maupun gram negatif sehingga kalau diminumkan itu kalau untuk sapi dewasa akan mengganggu pencernakannya jadi nanti bisa terjadi rumensarat atau paling tidak dia akan kesulitan berak jadi untuk sapi diwasa diatas 4 bulan sebaiknya untuk pemberian antibiotic disuntikkan oke ya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua dari mas alfatara walaupun namanya mas Heri ya dari pelura sapi hamil dikasih super tetra gimana doksama super tetra termasuk penicillin ini tetra sikrin HCL ya jadi untuk sapi hamil dikasih penicillin antamokselin tetra sikrin gak apa-apa tapi disuntikkan kalau untuk diminumkan tidak direkomendasikan ya tidak direkomendasikan untuk diminumkan oke kemudian pertanyaan kita dari teknik aluminium mas teknik Pak boleh enggak seperti yang diberikan pada sapi bunting broyong yang sudah infeksi jadi sapi broyong itu kan broyongnya harus dimasukkan dimasukkan dicuci dulu dengan bisa dicuci paling aman dicuci dengan infus infus ringer NAC fisiologis untuk dicuci juga bisa NAC fisiologisnya dikasih antibiotik oksitetrasiklin boleh ya kemudian juga sapinya disuntik oksitetrasiklin begitu dimasukkan pelan-pelan kemudian sapinya itu di ke depannya lebih rendah jadi kemudian kalau kalau memasukkannya sebaiknya dokter cuma kalau memang baru kecil boleh dimasukkan sendiri dan diusahakan posisi depan lebih rendah daripada di belakang agar tidak keluar lagi kemudian diberi pakan-pakan yang tidak menimbulkan lo ngeden ya minum apa itu makan-pakan yang merangsang mengejan atau yang bikin mencerat seperti itu begitu teman-teman jawaban saya kemungkinan kalau teman-teman ada punya pengalaman lain tolong ditulis di kolom komentar itu akan menambah pengalaman saya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya subscriber viewer like semoga semua sehat dan selalu sukses terima kasih selamat menikmati